Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali terus melakukan persiapan jelang pilkada serentak 9 Desember 2020 di Kabupaten Kota di Bali. Selasa pagi, KPU Bali memeriksa kelengkapan di TPS yang ada di Sanur, Taman Bali, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem. KPU Bali menilai seluruh TPS telah melengkapi segala kebutuhan pada hari pencoblosan, demi keamanan dan kenyamanan warga dan petugas di TPS. Di antaranya, yakni aturan 500 pemilih dalam satu TPS, mengatur kedatangan pemilih, mendisinfeksi TPS, menyiapkan tinta tetes, hingga menyiapkan APD berupa masker, face shield, hingga bilik khusus. Pertama, kesiapan kita. Saya sampaikan bahwa Provinsi Bali sudah 100 persen hari ini siap untuk melaksanakan pilkada serentak 2020. Kami sudah menyiapkan 15 hal baru di TPS. Jadi, saya melalui kesempatan ini, saya mohon teman-teman membantu kita menghimbau kepada masyarakat bahwa jangan pernah takut ke TPS, karena di TPS kita pastikan aman terhadap COVID-19. Sementara itu di Kota Denpasar, Wali Kota Denpasar Ide Bagus Rai Darma Wijaya Mantra juga melakukan pengecekan TPS yang ada di Kota Denpasar, salah satunya di Banjar Lelangon. Menurutnya, fasilitas protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 telah lengkap. Masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dan tetap datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya pada pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020. Bagi Anda masyarakat di enam kebupatan kota di Bali, ayo salurkan hak suara Anda dengan datang ke TPS dan tentukan pilihan Anda dalam bilik suara hari ini. Selalu ingat protokol kesehatan, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan tetap gunakan masker.